Forum Mencari Kerja atau Pencakar kembali menggelar aksi demo damai di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya Kamis 18 April 2024 Pantawan Tribun Sorong.com masa melakukan long march dari depan Taman Sorong City menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya sekitar pukul 11 lebih 14 waktu Indonesia Timur Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong Silahkan rekan Aldi Tamge Selamat pagi bersama saya reporter Aldi Saya kabarkan dari Sorong Papua Barat Daya Forum Mencari Kerja kembali menggelar aksi Demodamai di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya pada Kamis 18 April 2024 Pantawan Tribun Sorong.com masa melakukan long march dari depan Taman Sorong City Menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya sekitar pukul 11.14 waktu Indonesia Timur Masa aksi membawa sepatu berkuliskan di BMS Papua Barat Daya 100% harus orang asli Papua Masa aksi juga berpakaian adat Bahkan ada yang memakai togak bakwi sudawan Masa ini merupakan perwakilan dari kompeten kota di Papua Barat Daya Berpisah 100 orang Masa yang berorasi berjalan Berjalan melakukan long march dari jalan Dari depan Sorong City menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya Menggunakan sepanduk hingga miniatur rumah adat Papua Ada pun sepanduk yang di bawah Di antaranya berkuliskan CPNS 100% orang asli Papua Aksi Damai ini mendapat pengawalan dari personel Polrestal Sorong Kota Pada sampai saat di Tiba di Di kantor Gubernur Papua Barat Daya Masa aksi menuntut janji kepada P.J. Segida Papua Barat Daya Untuk bertemu bersama P.J. Gubernur Papua Barat Daya Namun sayangnya P.J. Gubernur Papua Barat Daya Sedang melakukan agenda lainnya Di salah satu hotel di kota Sorong Sehingga masa aksi bertemu Bahkan masa aksi yang menunjuk rasa Di kantor Gubernur Papua Barat Daya Hendak mengancam untuk melakukan Pemalangan terhadap kantor Gubernur Papua Barat Daya Kemudian Beberapa waktu kemudian Masa aksi Masa aksi Setelah melakukan pemalangan Hingga Pemalangan kantor Gubernur Papua Barat Daya Hingga menunggu P.J. Gubernur Papua Barat Daya Perwakilan dari Pemerintah Papua Barat Daya Salah satu corang Corang Atau anggota Angkota AISM Papua Barat Daya Menunggu masa aksi Untuk meminta Perwakilan 20 orang Untuk menemui Menemui P.J. Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Di salah satu hotel di kota Sorong Pemalangan tersebut Dalam rangka Menjadikan Perwakilan Perwakilan penjaga yang Menjelaskan P.J. Gubernur Papua Barat Daya P.J. Gubernur Papua Barat Daya Menyatakan 80% Dan 20% P.J. Gubernur juga Menjelaskan Kalau mau merubah Berarti harus Merubah aturannya Dan itu butuh Waktu yang panjang Kemudian untuk Merubahnya lagi P.J. Gubernur Menyatakan bahwa Itu kewenangan Pemerintah Pusat Bukan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya Demikian Hosmina Dapat saya kabarkan Dari Tunggung Sorong Papua Barat Daya Baik Terima kasih Atas informasi lengkap Dari Anda Radkan Aldi Tamge Selamat bertugas kembali Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia